Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat datang di laya pertama kuliah Machine Learning. Sebelum kita mengimplementasikan algoritma-algoritma Machine Learning yang telah kita pelajari di kelas, seperti Multivariate Linear Regression, Neural Network, dan juga Deep Learning, ada dua step hour yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah Exploratory Data Analysis. Yang kedua, Data Pre-processing. Mengapa kita perlu melakukan Exploratory Data Analysis? Tujuannya adalah supaya kita mendapatkan insight dari data. Berapa jumlah variable, berapa jumlah trending examples atau barisnya, apa saja tipe variable yang ada di data, bagaimana sebaran distribusi dari setiap variables, adakah korelasi yang kuat antar variables, dan lain sebagainya. Mengapa ini penting? Karena ini bisa menjadi guidelines kita. Ini bisa menjadi petunjuk kita untuk bisa memilih teknik data pre-processing yang tepat. Apakah pada pre-processing kita akan melakukan feature selection, misalkan, dengan memilih subset dari variables untuk dijadikan sebagai features, atau input variables, ataukah kita akan melakukan feature scaling dengan normalization, supaya range dari features-nya itu sama semua. Ataukah kita akan melakukan data dimensionality reduction, dengan menggunakan teknik PCI, misalkan. Nah, apapun teknik pre-processing yang akan kita lakukan, ada baiknya jika kita telah memahami data itu. Kita telah mendapatkan insights. Kita, data itu sudah make sense, gitu. Jadi kita bisa mendapat harapannya, kita bisa memilih teknik data pre-processing, dan juga nanti menentukan parameter-parameter pada machine learning algorithm yang akan kita implementasikan. Oke, langsung aja kita masuk ke layan pertama kita, Exploratory Data Analysis. Sebelum kita masuk ke Exploratory Data Analytics, kita akan sedikit membahas tentang best practice dalam machine learning engineering. Terutama, bagaimana cara mengorganisasikan file dan folder yang benar, dan juga bagaimana menyusun Jupyter Notebook, sehingga mudah untuk di-maintain, dan juga mudah dalam berkolaborasi dengan anggota machine learning engineer lainnya. Oke, kita masuk ke best practice machine learning. Selama lab ini, kita akan menggunakan Python, karena Python adalah programming language yang saat ini banyak dipakai oleh komunitas machine learning, jadi banyak library yang dikembangkan dalam Python. Kita juga akan menggunakan Jupyter Notebook, karena Jupyter Notebook itu sangat mudah dalam mendokumentasikan, sangat mudah juga dalam sharing dengan komunitas. Nah, beruntungnya, kita ada Anaconda, karena di Anaconda ini sudah ada Python, sudah ada Jupyter Notebook, dan juga hampir semua library yang kita butuhkan sudah terinstall dalam Anaconda. Anaconda ini free, jadi silakan masuk ke websitenya, Anaconda.com, kemudian download installernya, kemudian install di mesin kalian. Kita coba cari, masuk ke Anaconda.com, kemudian produk, individual edition, download, Nah, silakan cari installer yang sesuai dengan operating system dan mesin kalian. Ini adalah interface dari Anaconda Navigator, jadi ketika kalian sudah selesai dan sukses menginstall Anaconda, kalian bisa launching Anaconda Navigator. Seperti ini interface-nya. Kita akan menggunakan Jupyter Notebook, jadi kita klik launch di sini. Jupyter Notebook secara otomatis akan membuka aplikasi ini, Jupyter Notebook. Oke, kemudian, kita akan coba untuk membuat folder khusus untuk machine learning project kita. Silakan Anda tentukan sendiri lokasinya di mana. Untuk keperluan demo lab ini, saya akan taruh di desktop saja. Kita buat folder khusus, misalkan saya menamakan machine learning project. Jadi untuk membuat folder baru, cukup klik new di sini, pilih folder. Kemudian untuk merename-nya, cukup klik checklist di nama folder atau file nanti yang mau kita rename. Oke. Dalam machine learning project ini, kita akan membuat 4 folder. Setiap folder punya fungsi tersendiri. folder pertama adalah kode khusus untuk kodenya, kode program kita. Folder kedua adalah data, menyimpan data kita. Folder ketiga, plot. Jadi ini hasil visualisasi. dan yang terakhir, saya ingin punya folder khusus untuk report. Jadi kalau kita ingin buat report atau mengenerate hasil evaluasi, hasil training, testing, dan sebagainya, bisa di sini. Oke. Kemudian kita sudah buat folder khusus. Kita sudah buat 4 subfolder yang masing-masing punya fungsi tersendiri. Kemudian kita akan coba untuk download dataset. Untuk lab ini, saya akan menggunakan house price prediction yang bisa kita download di Kegel. Saya copy saja ini. Oke. Kemudian kita download. Saya akan masukkan ke data folder. Jadi tadi di desktop, machine learning project, data folder. Save. Bentuknya archive ya. Oke. Sudah di. Saya ingin file-file ini berada langsung di bawah data folder. Jadi saya akan copy-past ini, tiga file-nya. Jadi ketiga file ini berada langsung di bawah data folder. Dan saya sudah tidak membutuhkan file zip dan folder archive ini. Jadi saya akan buang. Oke. Jadi kalau kita kembali ke Jupyter notebook-nya di sini, dalam folder data kita sudah punya tiga ya. CSV.dat dan output.csv. Kemudian kita akan membuat file untuk kode kita. karena ini adalah kode. Jadi akan di bawah folder kode. Oke. Jadi saya balik ke folder machine learning. Di bawah kode ini, kita akan membuat sebuah Jupyter notebook. Saya klik new. Kemudian Python 3 di sini. Oke. Jadi ini adalah tempat untuk kita membuat kode. Hal pertama yang kita lakukan adalah merename. Jadi kita rename dengan sebuah nama yang meaningful, punya arti. Misalkan data analysis. Saya rename di sini. Ini adalah sebuah cell. Jadi kita bisa menggandakan cell-nya di sini. Oke. Nah, untuk cell pertama, kita bisa pilih apakah ini berupa kode atau berupa keterangan. Baiknya ini adalah sebuah header ya. Jadi saya akan pilih markdown di sini. Saya akan tentukan judulnya. Misalkan, exploratory data analysis. This is on the host price prediction. Untuk merunning setiap cell, kita bisa dengan shift enter. Sekali lagi, shift enter. Untuk kembali, kita tinggal double-klik di sini. Jadi, exploratory data analysis. Baiknya, selain ada judul, di sini juga ada keterangan tentang siapa yang membuatnya. deskripsi singkatnya. Kemudian, deskripsi singkatnya. Misalkan, saya buat deskripsi singkat. This notebook provides a preliminary step before applying machine learning algorithm for host price prediction. misalkan seperti ini. Kemudian, saya juga akan buat outline. Jadi, ada apa saja yang dalam notebook ini. Yang pertama adalah tentang data extraction. yang kedua tentang data exploration. Dan yang terakhir tentang data preprocessing. Oke, jadi, ada tiga ini yang akan kita masukkan dalam Jupyter notebook kita. Kira-kira baiknya seperti ini ya. Jadi, sebelum kita membuat kodenya, dibuat dulu headernya. Apa judul Jupyter notebooknya, siapa pengarangnya, kemudian deskripsi singkat tentang ini, dan juga outline-nya. Nanti tentunya header ini juga bisa kita modifikasi. seiring dengan berjalannya kode program, kita mau nambah deskripsi, kita mau tambahkan outline, atau kita mungkin ingin berkolaborasi dengan yang lain, jadi bisa nambah author, dan sebagainya. Yup, kira-kira itu sedikit tentang best practice dari penggunaan machine learning engineering. ada beberapa satu hal tambahan mungkin baiknya ya. Baiknya dalam kode, itu dalam bahasa Inggris, karena di masa depan mungkin kalian akan bekerja di perusahaan internasional, ataupun berkolaborasi dengan orang asingnya. Baik, kita sudah selesai sesi yang pertama, best practice machine learning. Sekarang kita masuk sesi yang kedua, data extraction. Pertama, kita akan mengimport library yang dibutuhkan. Di sini ada tiga ya, panda, ini untuk bermain dengan data frame, yang kedua adalah matplotlib, pyplot, ini untuk membuat plot, ya, mengenerate image. Seaborn, ini juga masih terkait dengan mengenerate image. Oke, kita import library-nya dulu. Saya buat keterangan tentang import libraries. Shift enter. Kemudian kita mulai masukkan kode program kita. Import pandas. Kemudian import matplotlib. Kemudian import. Kenapa kita mengimport tiga library ini? Karena pada library ini sudah ada fungsi-fungsi built-in function, jadi kita tidak perlu membuat semua fungsinya from scratch ya, dari awal. Oke. Saya bisa tambah cell-nya di sini. Oke, jadi saya akan tulis yang pertama itu adalah data extraction. kemudian yang kedua adalah data exploration. dan yang ketiga adalah data processing. Oke, pertama kita akan mengekstrak datanya. Data sama dengan pd. Jadi ini adalah inisial pandas library pd. .read csv. Ini adalah fungsi untuk membaca file file csv. Ini adalah lokasinya. Kita supply lokasinya. Kode ini berada pada di dalam folder kode. Jadi kita harus naik satu level dulu. Ini adalah folder level machine learning project. Kemudian kita masuk ke folder data. dan data yang kita gunakan adalah nama filenya data.csv. Oke. Jadi datanya sudah terimport. Dan kalau kita mau lihat lima data pertama, kita bisa menggunakan data.head ini adalah lima data pertama. Bisa kita lihat ini adalah indeksnya zero base indeks ya. Kita lihat di sini ada date, tanggal, ada harga, ada jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, luas dari ruang tamu, luas keseluruhannya, luas bangunan, ada jumlah lantai, dan sebagainya. Nah, kemudian jadi kita sudah ada gambaran kira-kira datanya seperti apa. Dan ini adalah target variable kita, yaitu price. kemudian jika kita ingin tahu, kita ingin melis semua variable, semua variable yang ada di sini, dan juga tipe variablenya, kita bisa gunakan info. data.info Yep. Jadi ada 4.600 entries training example-nya. kemudian ada 18 kolom. Jadi kita punya 18 buah variable, date sampai country, dan ini adalah target variablenya, yaitu harga. Oke, dan kita bisa lihat di sini tipe variablenya, ada yang tipenya integer, ada yang tipenya floating, ada yang tipenya object. Oke, berikutnya, kalau kita hanya ingin mendapatkan ukuran dari datanya, kita bisa menggunakan data.shape, bisa dilihat ini ukuran dari data setnya, 4.600 baris dikali 18 kolom. Kemudian, kalau kita ingin membuat yang lebih formal, jadi data shape ini adalah sebuah, bisa dikatakan sebuah array ya, dua dimensi, ini yang indeks pertama, ini indeks keduanya. Jadi, kalau kita masukkan ke dalam notasi yang sudah kita definisikan di kuliah, m itu adalah jumlah training example-nya, jadi di sini data.shape, jadi indeks yang pertama, karena ini adalah zero-based index ya, python, jadi 0, kemudian n, n itu adalah jumlah variable-nya, data.shape, berarti ini adalah indeks yang berikutnya, indeks kedua, dalam hal ini, karena dia zero-based, jadi indeksnya satu. Kemudian, kita bisa print, supaya bisa terlihat dengan mudah, number of rows, ditambahkan dengan m, karena m ini adalah integer, jadi kita harus casting ke string. kalau kita mau tambahkan juga jumlah kolumnya, n, kita casting dulu, menjadi, jadi kita sudah dapat jumlah barisnya itu ada 4600 dan jumlah kolumnya ada 18. Kurang lebih, ini adalah proses dari data extraction, kita sudah bisa mengekstrak data dengan read underscore csv, kita sudah bisa melihat 5 data teratas dengan menggunakan fungsi head, kita bisa melihat, kita bisa melis semua variable yang ada dan juga melihat tipe dari variable dengan dot info, dan kita bisa mendapatkan ukuran dari data framenya dengan menggunakan dot shape. terima kasih telah menonton! Terima kasih.